Satu 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 Olen mantis Mek dulu tinggal Olen ini Olen ini nampak aja Olen disperataan Olen bakal bini Olen disperataan Olen disperataan Jilainya kadai nyaman Nggak jadi Asbak Rupu nih Asbak Rupu nih Asbak Rupu Asbak Rupu Barang aja piring buka Asbak Rupu Malusnya Dan jenain Asbak Olen di rumah Untuk diketahui keluarga Olen sebelumnya Olen datang kesini kesihatan Olen Pagi tadi Olen berangkat ke daerah Bejuin Mulai hari Jam 2 Olen diramah Siang tadi Jam 4 selesai Olen terus 27 kesini Sehingga disini Suara Olen ini sudah jauh Karena 11 bulan Olen satu manggapun Belum ada istirahat Alhamdulillah Malam Olen kawah diri Padahal di motor tadi Siang Olen baik keracunan Kadang keracunan Kadang keracunan ubat Kadang keracunan cinta Ini penelitian minta dua babakan Luan-luan Sudah babak pertama Selesai hilang Babak kedua kisah Betul? Betul Kisah napa anda? Yuk insyaallah kita ambil cerita Hancurnya hati sejuta luka Assalamualaikum warahmatullahi waparakatuh 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 Yang terhormat seluruh anggota pelaksana penggalangan dana dan masyarakat menteraman atas nama pengundang. Yang terhormat Bapak Syamad Kejamatan Manteraman seluruh jajaran beliau. Yang terhormat Bapak Kapolsek seluruh jajaran beliau. Yang mulia Al-Habib Ahmad, ada tahu lagi sesambungannya. Yang terhormat Bapak Kepala Desa Manteraman seluruh aparat beliau. Yang mulung cintai para hadirin. Yang mulung sayangi para penggemar pencinta ceramah dalam kisah Rahimahkumullah. Alhamdulillah. Mari kita panjatkan bersama rasa puja dan puji syukur kita kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan segala rahmat, nekmat, taufik, serta kasih sayangnya juan. Di malam yang berbahagia ini atau di tempat panggung yang sederhana ini. Kita telah dituangkannya sebuah nekmat pertemuan. Disihatkan badan, diguatkan iman, dipanjangkan umur sehingga kita bisa berselaturahmi. Dengan satu acara penggalangan dana. Disamping menyambut bulan suci ramadhan yang insyaAllah kita laksanakan pada hari Senin nanti. Betul? Betul. Tahu, ada maizah. Salawat dan salam. Kembali tercurah dan terlimpah atas junjungan kita, nabi kita, Muhammadin s.a.w. Mudah-mudahan di pertemuan pada malam hari ini bermanfaat bagi kita semua. Baik kepentingan dunia maupun keperluan akhirat nantinya. Amin. Amin. Ya Rabbul Alamin. Sebelum ulur buka pertemuan. Ulur isi dahlus kerama singkat. Siraman-siraman rohani. Mengetuk hati semua insan yang beriman. Di malam ini agar semua bisa menyadari tentang harta kita. Untuk menitipkan di jalan alam. Di jalan alam. Nyaringi, nyaringi. Di jalan alam. Kenyaringan. Kita kan sudah berada pada ambang pintu Ramadhan. Yang disebut bulan s.a.w. Ada tiga aja kenan tau. Bulan s.a.w. Bulan s.a.w. Bulan s.a.w. Maka ada muyak kah? Bulan s.a.w. Di bulan sahabat Allah ini. Di bulan sahabat ini Allah berjanji. Barang siapa kata Allah? Yang diulun maksud barang itu siapa? Siapakah? Mau menyedekahkan harta ini? Satu. Akan kukandakan 700 kebanyakan. Satu berbanding 700 pada bulan-bulan lain. Seandainya. Pian malam ini kau bersedekah seribu rupiah. Menitipkan harta untuk langgar. Sama pian buai bersedekah 700 ribu. Seandainya pian pak kawa pawakaf malam ini seratus ribu. Hitung penitian. Alihakan penitian. Bulan mempacang seorang, alihakan kena betapa. Berapa pak? Seratus ribu seandainya pacang mat pawakaf. Kira-kira nilai-nilai pahalanya berapa juta? Seratus ribu. Tujuh juta. Pembakang misalnya pulang dua ratus ribu. Berapa juta penitian? Empat belas juta. Kalau tak kuning hadiri. Siapa nawan itu akan memperbelas juta melam ini. Kalau tak berpikir. Empat belas juta aja kalau nonton makan karamu. Kami lorosnya. Kira-kira semua yang datang pada malam hari ini dengan suatu niat. Betul? Betul. Dengan niat berahal? Betul. Kira-kira kalau bian ulon tak kuning pulang bawa hap seribu keberatan lah. Bok. Kada. Badoan lah. Seribu rupiah karena keberatan lah. Nilai harta bian akan digandakan Allah tujuh ratus kebaikan. Ulon buktikan. Ulon buktikan. Kemampuan bian bersidagah untuk menitipkan harta di akhirat. Yang insya Allah membawa keselamatan kita dari alam kubur. Alam masyarakat. Dan alam sur. Alam sur. Surga. Mungkinkah kita capai satu surga tanpa pengorbanan dan perjuangan. Betul? Betul. Mungkinlah kita dapatkan suatu tempat yang indah di akhirat tanpa amal kita. Betul? Betul. Mau yang indah? Mau. Silahkan penelitian tarik surga nolon. Badoan. Tarik badoan. Siang tadi nolon dibajuin. Nolon buka. Alhamdulillah dari saya sejuta empat ratus. Malam ini kadang saya sejuta empat ratus sepuluh juta cukup. Karena nolon lihat padawan siap melawan duit. Eh eh jangan dibawa. Jangan dibawa. Nolon barik juta. Nabi Itam Muhammad s.a.w. Apapun yang dikatakan beliau. Apapun yang diucap beliau. Beliau sendiri orang yang pertama dalam pelaksananya. Misalnya Nabi mengejurkan umatnya untuk sholat beliau sendiri kalau tahyud sampai bengkak kekibunia. Malam ini ulun mengejurkan umatnya untuk mengejurkan umatnya untuk mengejurkan umatnya untuk mengejurkan umatnya. Alhamdulillah. 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 Harta tidak akan bermampat Lagi saya sudah mati Kecuali Buat Jangan amal-amal Taruh syakit Bawa Bawa Para kakak non-bibin Yang apa dalam kotak Yang buat duit Para kakak Sampai akan ke warung Perendakan Biar hanya seberulur bawah Surban area yang kepada anda Hujur sini belum lah Belum sini lah Kalau ini Lu tahu ya pada balong Ada-ada anak-ada anak mamanya Pasti gada-ada Pasti mamah Ya Pak Nah Berapapun harta yang Biar buat Digandakan emak 700 Itu buah milik Biar yang Kada bisa dicuri Orang lain Harta Biar Yang kada bisa lagi Diakui orang lain Tidak perlu Diatakan Kada terjaman Cukup Hadirin yang terhormat Ulun Teramah Ada penuh Perpanjang Liban Surban ulun Jangan sampai Kedisi Karena Sudah di bulan Yang penuh Rahmat Inilah kesempatan Islam Untuk berbuat Kebaikan Ulun Kada Memperpanjang Ceramah Tolong Jangan kena di isi Ulun Tidak turun Panggung Sementara Insya Allah Kita dibawa Vakti dua Berkembang Kembali Sesudah Lilang Jelas Ulun Kamu Lilang Akan Sepikin Ulun Tidak Ulun Membawa Tidak Tidak Ulun Membotong Angkat Lilang Ulun Namanya Tidak Nah Biar melihat Barangnya Ada Menafsir Desar Kecingan Barang Angkat Sayang Barang Lilang Diambil Ini Lilang Pertama Untuk Pacamat Dalun Pakisan Pacamat Kebarang Barang Mabar Bawad 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 Kenapa Nggak Dapat Dimakan Itu Kesan Gureng Nah Mambab Barangnya Ini Hadiah Dari Napa Anasab Petri Petri Somak Kencangnya Memirah Anasab Rabah Kami Berdua Satu Biji Kue Bulu Lain Tapi Ini Ada Tabel Bulu Tabel Lihat Akan Wadah Perataan Para Penembak Lelang Dan Para Pejuang Amat Besiap Siap Untuk Menyiapkan Harta Untuk Akhir Bila Baraga Malam Nenek Si Juta Jangan Hiran Ben Bulu Maka Takkan Hilang Pertama Pecah Mada Bila Inyak Sejuta Nilo Namanya Turun Mata Kainan Nomor Handphone Dibari Basalaman Kartu Nama Sejuta Bunda Basalaman Lawan Namanya Bila Dua Juta Lawan Harinya Turun Yuk Siap Kita Berlilang Bismillah Rahman Rahim Pashtabikul Hayra Yuk Kita Berlomba Di Dalam Amal Kebaikan Berda'akal Onan Kepada Allah Mengetuk Hati Insan Yang Beriman Bismillah Tawar Harga Saratus Saratus Taimbai Semantraman Bujur Dua ratus Dan tahu di amal Kayak penang Kartu Di besa Dua ratus Dua ratus Tiga ratus Rupiah 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 Allahumma Salih Muhammad Bila-bila 500 Kita Balik Lera Ada Dua ratus Hai ini bintala mudahnya mantiga ada masuk gula apalagi nih hintalo besosok nama olah nama olah nama sosok 500 kita turunakan kita turunakan kadang sejuta mungkin kita jangka 750 adakah belum turunakan lunak ada 7 setengah lah sabi gini pahitian kebapai dan membantu pada dia sabi gilang nilai kali 700 berapa sudah pian pahamal satu kemungkinan besar keselamatan kita di alam kubur Allah masyarakat dan alam surga jadnatunai amin adakah nantuyusnah adakah bukuan muslim ini mana bos setahun sekali hartapian nangkasan di kubur nangkasan di kb ada juga sudah tujuh setengah ada 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 satu kali 500 dua kali iyalah Alhamdulillah sarga 500 rupiah kita terakan tempat jamat kita doakan semua mudahan beliau sukses di dalam menjalankan tugas mudah-mudahan beliau mendapat rahmat berkat isi Allah subhanahu wa ta'ala semoga disiapkan badan dipanjangkan umur di murah kerugia banyak serta halal amin yuk itulah penyampaian dalam babak pertama kita insyaallah di babak kedua bertemu kembali terima kasih Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh terima kasih 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 nilang meliurin action eh kada landong jodeng tangas 10 lewat 2 jam bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah puji syukur kembali khadirat Allah kita masih diberikannya sebuah na'emat sihat mari kita buka satu riwayat yang hendaknya kita jadikan sebagai siraman rohani karena sebuah kisah bernapaskan agama Islam petik riwayat ini yang baik uang yang buruk sejauh-jauhnya kita buka sejarah dengan judul hancurnya hati si Juta Luka mari kita buka satu riwayat yang benar-benar terjadi di pinggiran sungai negeri terangkat kisah satu keluarga susah dua orang seorang ibu setengah tua punya anak perempuan yang bernama Siti Hamidah ada Hamidah kat sini ada Hamidah Hamidah ini keluarga susah kalau ular kisahkan kesusahannya barang karibyan ini hampir kada percaya sejauh-jauhnya pondok dua depan segi yang empat berhatap kada melentai parai tapi salambar berdua baju satu kering di badan banyak lapar perutnya daripada kenyang tidur di atas pelepah daun kurma namun Allah memberikan satu kelebihan jadi manusia ini berataan baik ada kekurangan ada kelebihan ada maun yang lebih terus kurang terus makanya kita tuh kadang-kadang ada jarupa anak ada baik tapi di harta kelebihannya syukuri lagi ada juga berharta ke dada tapi rupa cantik luar biasa nah di kecantikan tuh kalau biarnya syukuri ini kemana ini bulik hanya bila membawa anak nyaman alasan bulik anak bulik anak anak bulik anak padahal seorang anak linak anak lah bila boleh kita surat nyata ke rumah dan anak kenal jadi manusia tuh ada haja kelebihannya ada haja anak rupa ada baik kerta kada ada tapi burit kenal pada orang nah di burit kebarang kelebihannya syukuri ayo burit kenal hamidah nih orangnya sosok tapi Tuhan berikan satu kelebihan wajahnya cantik luar biasa namun bu'ai ungkapan sejarah tepat pada mal apa sinji hari selesai maghrib hamidah mau mandi ke belakang rumah turun ke batang karena orang susah hamidah bila mandi malam mandi malam mandi malam mandi malam kenapa jadinya hamidah mandi malam mandi membuka semua pakaian mandi berjelasan apa dipakai kain kak dada jadi jadi paksa mandi itu beti lanjang kebetulan malam itu rung bulan cukup kira pas kita tutar rung bulan luar biasa habis manggrip turun ke belakang rumah terus ke atas batuk lalu ingin membuka pakaian melihat di sekitar kirinya kirinya lupu ada orangnya kada jadi buka baju bibit rukuh lo men bagi di sekitar kemudian men si garibu 1 1 1 2 1 2 2 2 1 Aminan Lui Ujang Nobelor Di Lilian Hamidah Orangnya dia buka pakaian Malah lihat pulang Belinya ada orang Kejadiin buka pakaian Tinggal lagi dua kain Yang melekat di tubuh Sambet di umamu Sambet di umamu Panet di umamu sejumlah kain pun tanpa ada lagi lega ditubuh cabur di waktu hamidah mandi kaki sah juga salah satu seorang anak muda susah rupanya malam itu ingin mandi juga sama pada susah bilang mandi juga malam hendak siang juga dibatilah siapa nama anak muda tadi jua banyak keluarga seorang ibu yang cukup tua namanya Muhammad al-Mansur bagus orang Arab tuh Mansur gak tapi diawalinya Muhammad lalu sunat dipanggil makanya satu pesan lawan keluarga siapapun yang hadir bila ada tuh anak laki-laki dua saikung barang awali lawan Muhammad tuh sunat bagi nambah kiawa tuh kan jadi pun hujungnya tuh barang hujil lagi Muhammad tanggiling aja kan asal Muhammad jauh asal Muhammad jauh asal Muhammad jauh ah Nah iya Alhamdulillah Nah butuh rakungan Jadi Alhamdulillah Pada malam itu juga ingin mandi Sudah sampai ke pinggir tapian Melihat air bergelombang Tak hajut Mansur Ada melihat Hamidah di gebetu Nah budikan lagi jen Mansur ini melihat air bergelombang Ada buah ya kali Terima kasih What is that kali? Belindung Mai Alhamdul dari balik batuk Tak lama kemudian Dan muncullah susuk perempuan Yang tubuhnya begitu indah kulitnya Dan bersih Wajahnya laksana bidadari Tak hajut Mansur Nah Nyai siruruh hidup Dilihatkan limansur Dia memasang pakaian Dari ujung rambut Dilihatnya seluruh tubuh Hamidah sampai ke ujung kaki Mohan Mohan Jangan laksana bidadari doa mandi ke penyelanda selalu susu tadudi masuk ke kalambo laki bila tajamak lunyau ayo laki berhira pulang anak susu lebih indah luar sintar berjalan susu bini arah juga susu luar biasa siapa dia di antara silawan remkulan di remang-remangnya kegelapan malam luar biasa berlindung pulang tulik Hamidah diintai dari belakang masuk wow Hamidah kali kada kau mandi akhirnya pak siapa ini Mansur karena terlihat tubuh Hamidah dibolah satu khayalan tersimpan dalam memori hatinya iyalah indahnya tubuh wanita yang masih kalau seandainya dia bisa jadi istriku dunia seakan-akan jadi milik berdoa maung ho maung ho maung ho mau ngot di pinggir sungai kereta mandi jam 9 tidak terasa jam 10 tidak terasa jam 11 tanpa terasa Pajapai ke Taringan halus nah ini paduman orang bahari ini kalau orang bahari itu bila tanggal malam Pajapai ke Taringan yang salah mas Taringan jam orang bahari itu bila halus itu Taringan paling kadang jam 11 jadi jam 12 kan jadi kalau orang bahari itu ada jam dinding ada jam tangan ada jam di HP bila siang kainah matahari diulah jam bila sudah caget matahari itu kita jejak umbaya kepala itu jam 12 bila sudah kita lindung sehilan kepala pada perempuan jam 1 dua umbaya itu dua kilan jam 2 bila tiga kilan jam 3 busuknya lari moro seharian ya apa mau hitung jam jadi orang bahari ini kada pintar juga umbaya diulah jam jam 11 mamanya Mansur menunggu anak mandi jadilah pikiran dirumah seorang anak di lawan duduk sama nana kau kada lawas datang Mansur Assalamualaikum karingi di lawan sur 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 tangan-tangan mangyur kulik mandi bedung kesehatan di gerdo kenapa melihat TV berumus seorang anak yang jujur sebagai anak soleh karena pernah bohong terhadap orang tua ulur maik tadi kada jadi mandi maksud ikan ada buah ya ada olah enggak lah ya kenapa ada perempuan mandi membuka orang ya Allah kakak-kakak belian dia masih belian kenapa melihat buahnya berdosa berdosa jangan lagi ulur kada sengaja cuma kebetulan tapi melihat kalau ini sama buah jawab omanya ke dalam kalamu Al-Mansur kada bisa tidur terus membayangi seorang perempuan yang namanya Kalidat ya Allah kalau Tuhan seandainya berikan judul dia untuk di malam pertama dia pasti ku buat bahagia di saat ku buka semua pakaiannya ku tikap tubuhnya ku cium bibirnya ku kecium bibirnya ke rumah sepang udara ini akan ku buat dia buah kada mau gurek tak hajut mamanya bangun pas waktu sudah kurang lebih jam 2 lihat di anak masyajin mau berhubung keluar mempunyai pada kalam bu nah beting kaung bebejokannya berhutang berhubung berpairang susu di lantai lantai berdebu berjuran ya maksidin dibaku ialah sur setubilullah mamak 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 kenapa diulat umur umur gureng ulun mai jangankan tidur merebakkan tubuh susah jepung gak bisa kenapa gerang babi syolah ke belakang kenapa biar ma sayanglah lawanul astubilullah azim kada perlu ditakunakan seorang ibu sayanglah kepada saranak jaka mamak tunakai kada sayang lelikam kira-kira kada sebesar ini nih kan keluar gureng siang anak keluar tak apa aku panggup luang mati gelam parut bermulai sayang ngapanya lagi kalau nyamak sayang ulun mai misuk pandirakan datang ulun-ulun hamidah tak mungkin ulun hidup bahagia tanpa dia sisiku han hamul 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 intip lagi pipinian intip jen han han intip jen aku mengisyahkan arwah Aba Ikam aku mandi rupanya Aba Ikam itu main tip waktu aku mandi bapak dan hudi aku aku mau kuri sabar malam aku bukakan lawang makan nikah belum aku bukakan yang jadi Ikam ini aku mulai anongangnya nyomanya mengisyahkan Aba Berhari imba yang ini adalah duitnya biar percaya melawan rahasia Tuhan nanti pertama rezeki kedua juduh ketiga mau kalau juduh sampai dengan apapun jalannya ada hajat ada mencari duit benar juga ya ingat omanya di Bapak Tahjuan ya omanya dalam laut dapat diduga ngaran dalam silawar di atas kalau pasang lukun menjogit beesokan omanya turun kasih sayang orang tua terhadap anak bayangkan amun si anak kamu lihat di contoh wayah ini kalau orang tua itu tulang ke hutan tulang ke kabun gak boleh sabi hanya buah namalangka buah namudel pembawa kulit tugasan anak cuma lihat di si anak sekarang empat kali makan di sari laut ada tak dengar bawakan kuitan makanya diurut banyaknya anak lupakan yang akan kulit lulang iya ayo mahamidah alhamdulillah 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 mamanya manisur kenapa dia mau bukai kita kemelakaman gak sampai aku bagi syah dan lulang itu silahkan apa ini yang manisur anakku malam tadi kok gak mau gurih ayo benyamu kalau ada di lamba bebu bukan kenapa aku bertakur jangan syarif kenapa disyarif akan kita bakawan beneran anak ikan hamidah malam tadi mandi beti lanjang nah mengintip anak kami ke buah sejarah kebetulan sama jangan yang ini kebetulan tetap melihat dikuyanya ada dapat terus anakku jatuh sakit ay munggu rimpian dengar kesini salah tujuh tua kapokim mas obat obat obatnya seakan-akan di dua datian ada nanti ya kok hamidah akan kita jadikan satu obat untuk anakku disanggupnya anakku dibungol ada artinya kalau lah kita jadikan satu-satu selaturahmi menjadikan menyambung islamnya antara anak ikan melawan anakku kita nikahkan wah kok ada kabar aku kata kabar cuma turuti ajaran Arab turuti aturan kita ulahlah sebuah gedung pernikahan barulah kita nikah antar di Arab di Arab itu bila kata kau mulai gedung kata tarasa satu man makanya di Arab aku di beberapa ya di 50 lho lho kata termina di Arab itu kata aku mulai gedung gak ada terasa pajang nah terus cuman aku memberi waktu 20 hari ya tunangan kita aku mau 20 hari lebih kadar bila dekat 20 hari kita member gedung tunangan kita putus oh my god menyemansur sama yang menulaknya jangan mula gedung 20 hari itu untuk Jakarta besok Ayo ngajep ini akan sudah nasib putar ima yang jadi kami ada nabulik sampai ke rumah assalamualaikum salam Napa biar menangkan insur ini nabuk ke hansur apa Mabuk kansor ngapuk ngapuk hansur elah mah mah hansur ngapau mah hansur ngapak 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 dipintai urang mungu le mungu kada dipintai itu ada syah pernikahan ii kakakawa kakakawalah pula gedong inggi urang tahu pada gedong nanda ulang hansur ngapak kakakak kakakakak nah 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 20 hari awal doakan besok pergi merantau semoga Allah memberkai dalam hidup usaha dengan lancar mudahan aku 20 hari pulih duit cukup mulai gedong ulut jujur hajamai bila kada pulih duit 20 hari pulih beriktikat kaya al-mansur dengan jalan apapun kutempuh turun mansur berangkat 20 hari dalam perjanjian kita lihat siar berhasil apakah kata kita lihat mansur setengah bulan setengah bulan sudah mansur merantau kandung menyata balik aku enak laurangan ini emang bahulih si bongol abangnya aku anak aja jangan enak aku berokok laurangan benyok dingin gak udah enak 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 sesudah setengah bulan di waktu ini hamidah menyemur tetap pasar liwatlah saudagar kaya dari kutasap pedagang emas besar di kutasap melihat gadis yang bersenatan cantik takhaju setengah siapa dia datangi bukah baik sekalinya siapa hamidah cok kebunluk kepala masusup burit mambungi kaman apa sungguh kenapa enak enak ada oyan kenapa bilang ada oyan enak enak ada tadi ku lihat bibin yang buka ke rumah anakku apa bujan terlambat judulnya anak koto sudah betunangan woy orang mana tunangan Al-Mansur orang keluarga kita juga susah terima kasih inggi ulon buling buling pemuda tadi siapa namanya sejarah mencatat Muhammad Ali Rahman Ali Rahman ini karena orang pintar juga masuk ke kamar mandi kamar mandi orang sugi kita pergi bu habis mandi masuk ke kamar dandan kamar dandan ada sulit jadi pakaian orang lengkap sama macam pakaian salamari benda silawar salamari jauh-jauh ketulisan di bawah pulang uwat-uwat namanya mananya orang sugi mangsa orang pakaian sabaskum tak kumpul samoyan bikinian suguh nak tolak manurin nabah hertangan maka batikin kium asa jelbab asa cawan lapas pulang kayaknya asa iya ada cakang jelbab ke kepala ke siang kuning di kepala apaan tuh joran 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 astagfirullah habis dandan pakai minyak wangi-wangi ada bersamprut lagi nabah cipuk parfum aja bedrum ambil orang sugi pun seorang parfum apikim 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 nam pantingnya jadi samprut kalau tak kajut omanya kenapa nak ulun mai anak babini syukur suka kacau juga mama orang mana jangan tak kajut ya nak pukiran jadi tak kajut anak babini warikah bini kadapan orang nyemai orang susah aku nak kakai kadama milih minantu ngemperti ikan ketujuh ku biniyakan ikan orang nabah isian sama 1 gram 100 gram dikitana 6 tun nih kesen apa kujur joran syukai aku syukai siapa darang syiti hamidah tahu benar kok hamidah tuh sarabah bisa pahir orang baca quran harap yasinan oke naik nger kawak secara berbisa orang bapan jamanya kayak apa cuma sayang may orangnya sudah bertunangan oh may nak kayak pemanah kurang bertunangan bian beranai jala malah ulur namang atur 5 pagi sayang bian tanang aja kina abila orang datang bian tahu terima inggih orang sugih pindar biar pintar punya duit ulah surat kali buat surat palsu bahwa tahu ini siapa Mansur di Mesir padahal akan dalam surat tulis bahwa Mansur sudah seminggu yang lewat mati di Mesir agar melepaskan tunangan kirim surat tuju akan memanya Mansur di waktu memanya Mansur dodok datang penantar surat baca innalillahi wa inna ilahi rabbi anakku mati anakku mati bahabar asubalah menyubalah latolongi tanyalah anakku Mansur mati di Mesir seminggu sudah adakah hayam nak mau tangankan menaruh lah ini nyur orang nyur di humbut habar akan namanya Hamidah bahwa tunangan terpaksa putus Mansur sudah mati di Mesir bukan buatan terkejut bagi keluarga Hamidah putusnya tunangan dengan Mansur akan mendapat seorang laki-laki kaya sudah terjadi keputusan datang di keluarga Ali Rahman RCTOG dua hari dijanjikan pernikahan anda kelambat lukuman surda datang pernikahan akan diangkat orang susah keputusan keluarga hamidah dibawa keputusan jadi sarwannya kada dikisah lagi paham yang gering dikatakan bahwa di kampung kada kawa tulak ambil yang lumpuh tanduk daripada dermawannya Tuan rumah kita gering gering menge mari saya piring ditemakan adunan bisa kampungan cari gering kamu atari namanya kade berduit mencuk di namanya ruku habis atari aruh besar-besaran tahun 4 namanya mansur tulak jiwabai hari yang ke-18 datang mansur cukup membawa uang untuk pernikahan dan alat-alat nikah sampai ke pinggir sungai bisa melihat penduduk sungai ay kemana orangnya ay kemana orangnya kurang sebertaan kakutak saruan takisah na lumpuh saikong kenap longkong nanto ha orangnya lelakihan kapal gunjur lubak bahuni daripada kurusnya kawah ayam haram sekali dua lintuh hod micuring kawd laut kambang nah maksir assalamualaikum menang kemana anji mansur penutup kita nih orangnya ke desa iku iku pian han ada nah ikan itu orang mana kan itu di jisanya ulun hanya datang siapa yang ikan nih ulun al-mansur ay mansur na mana mana lagi itu untuk ulun ikan mati mati nah mati umamu mah berakan nah isi isi yang belum wapus nah atau isi yang masuk ayy belum bagus jadi jaman sur anupanku betakun dijawab nang kata dia ini kemana orangnya puluh orang kawin kakutak satu keuntungan besar surai keluarga kita di kampung ini berlagi orang sudi siapa sekarang Siti Hamidah mandangan itu mansur terasa siapa lagi nak nak ayam dipopo saya yang berendah yuk bakam untung rokok maliyan mansur neraba nek kemang aku sempadakan orang mematikan ini mati seku 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 mati seku parahkan jadi jika hidung ada jala si angin anda kira kok muntung mah ayo ada yang lewat anak tolak ke panggantin kainalah kainalah biar temennya mansur dipanggantin lah padahal mansur dipadakan mati seluruh yang di eleman pun yang dipadakan aku hidung di jalan mamanya mansur dipanggantin hanya sesuap makan sesuap makan belum lagi ditelan nasi masih dipuntung digawih lurang dibelakang menye mansur apa gulik pian nang dipian padakan mansur itu mati itu melacong bilulang dimuntung daripada sayang nyelur anak buka mana anak bu tunjuk pendok parisya kosong omai purunia orang dia keman manipu banyak makan sesuap melacong bilulang melacong ke piring orang aku orang ada pengerti kok tamparan Tuhan ini itu ada enggak makan lelumuan orang bagi yang ngelompok diat senek senek eh basurnya senek ini berukuan berukuan dua tas janal pahibuan satu tas duit dimana dia dapat karitahu kita diwayat satu tas pakaian untuk persiapan nikah ayo jawabannya bawah Allah 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 memang anggih rumahnya ada Allah 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 anda di rumah sampai malam Al-Mansur masih belum sadar dapatkah kiranya Mansur sadar dalam hidup bahwa Hamidah sudah menjadi milik orang lain entah bagaimana jawabannya sanggupkah Al-Mansur menghadapi tingatan atau Hamidah dapatkah bahagia dari Al-Rahman untuk mengetahui jawabannya imba hari raya yang datang itu pengarun insyaallah orang mengisi di daerah pengarun 7 sungai raya kampung pada tahun harun nah cukup disini langkah bisa disampaikan karena waktu yang membuat kita bersenua waktu pula yang membuat kita berpisah salah dan hilaf ulun mohon maaf wabillahi taufiq wal hidayat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh